Anda kembali bersama kami di Newsline, berawal dari kepedulian terhadap minimnya tingkat pendidikan warga di tempatnya bertugas. Seorang babin kamtip mas di Kelurahan Masale, Panakukang, Kota Makassar, membangun sebuah wadah bagi anak-anak jalanan untuk mendapatkan pendidikan formal maupun informal. Rumah tersebut bernama Rumah Cerdas. Berikut kami hadirkan untuk Anda laporan dari Tim Liputan Metro TV dari Makassar. Rumah Cerdas menjadi tempat untuk mengakomodir anak-anak jalanan yang berada di Kelurahan Masale, Kejamatan Panakukang, Kota Makassar, dalam mendapatkan pendidikan formal maupun pendidikan non-formal. Rumah ini pun didirikan atas inisiasi dari petugas babin kamtip mas wilayah setempat. Bribka Muhammad Rais adalah seorang babin kamtip mas di Kelurahan Masale, Kejamatan Panakukang, Kota Makassar. Dirinya menjadi babin kamtip mas di wilayah tersebut sejak tahun 2015. Sehari-harinya, Bribka Muhammad Rais melakukan patroli untuk memastikan wilayah tersebut kondusif, aman, dan terkendali. Namun, keprihatinannya pun muncul. Ketika mendapati sebagian warga di wilayah tersebut, khususnya anak-anak, tidak memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan. Minimnya tingkat pendidikan orang tua maupun anak-anak membuat sebagian besar anak-anak dari wilayah tersebut menjadi pengemis, pengamen, ataupun pemulung untuk menopang keluarga mereka. Tak hanya itu, dulunya di Kelurahan Masale, lokasi Bribka Rais bertugas sering terjadi aksi kriminalitas. Bribka Rais menilai, hal tersebut lagi-lagi dipicu oleh minimnya tingkat pendidikan sebagian warga, khususnya pendidikan karakter. Untuk itu, sebagai langkah mengwujudkan situasi yang kondusif, Bribka Rais pun berinisiatif mendirikan rumah cerdas yang didirikan sejak tahun 2019. Halo Adikadik! Ini lagi belajar apa? Belajar apa? Wah, kakak ganggu bentar dulu ya. Bagaimana? Halo Pak Bribka Muhammad Rais. Oke, saya panggilnya Pak Rais aja nggak apa-apa ya Pak? Iya Pak. Kita ngobrol-ngobrol dikit dulu nih Pak, terkait dengan rumah cerdas begini. Bisa diceritakan sedikit nggak Pak? Apa sih Pak yang mendorong Bapak begitu sebagai babing kantip mas untuk mendirikan rumah cerdas ini Pak? Ya, jadi baik Ibu. Terima kasih atas kunjungannya. Jadi rumah cerdas ini kami buat pertama selaku bagi kantip mas tentunya adalah bagaimana dengan keadaan rumah cerdas ini menciptakan situasi kantip mas yang aman dan kondusif di wilayah ini. Ya, itu tentunya selaku bagi kantip mas. Yang kedua, rumah cerdas ini kami bangun karena setelah saya mengamati keadaan wilayah ini yang hanya tingkat pendikannya sangat minim, tidak tersentuh pendikan. Sehingga saya bernisiatif untuk membuat namanya rumah cerdas. Karena walaupun situasi pandemi COVID-19 namun tetap kita sesuai protokol kesehatan, cuci tangan sebelum masuk, kemudian gunakan masker, jaga jarak. Ini tujuan kami supaya mereka tidak keluar. Karena kebanyakan warga kami di sini, profesinya adalah pengumpul benda bekas, kemudian orang tuanya bentor, terkadang ikut. Anak-anak mereka ini ikut, ada yang ikut ke orang tuanya mengumpul benda bekas, bahkan ada yang ikut mengemis di jalanan. Sehingga saya bernisiatif untuk membuat ini rumah cerdas. Supaya ada tempat, ada wadah buat mereka, minimal bisa tersentuh pendidikan, formal maupun non-formal. Setiap sore kami ajar juga baca ikhra, sampai insya Allah bisa baca Al-Quran. Kami ajar formalnya itu mengajar huruf, kemudian mengajar menulis, belajar berhitung. Jadi kalau hari Jumat sebelum belajar menggambar itu senam dulu, olahraga dulu. Itu supaya membuat anak-anak lebih betal, lebih nyaman dia rasa dan selalu termotivasi untuk hadir belajar. Untuk tenaga pendidiknya Pak, ini ada berapa dan dari mana saja Pak? Kalau untuk tenaga pendidik, Alhamdulillah kalau pagi hari kami, saya sendiri dengan relawan, ada warga yang bersedia. Dan juga sudah ada kesepakatan MOU dengan dari Sabma Kota Makasadir Pemuda. Sudah ada juga dari salah satu rumah takfis. Untuk ambatan mengajar, ya pasti dengan berbagai karakter anak, kemudian yang memang tidak pernah tersentuh pendidikan, memang betul-betul penuh kesabaran. Penuh kesabaran dan bagi saya ini satu kebahagiaan. Bisa bersama dengan anak-anak yang berbagai karakter, untuk bisa diajar, bisa dididik, minimal bisa merubah karakter anak ini, merubah ahlak anak ini, dan ke depan nantinya tidak menjadi kriminal. Tapi untuk antusias dari anak-anak ini gimana Pak? Alhamdulillah, jadi anak-anak ini sangat antusias, sangat antusias. Bahkan, biar bukan waktu belajar, walaupun dia sudah pulang, siang-siang saya datang patroli, dia masih mau belajar lagi. Saya bilang, ya nanti ada waktunya, nak. Maksudnya, kami mendisiplinkan waktu, supaya anak-anak ini jangan, artinya pada hari ini saja dia mau belajar, tetapi kita mau berkesinambungan terus-menerus dia hadir. Makanya kita belajar apa lagi yang perlu diajarkan, apa lagi yang perlu kita berikan kepada anak ini, supaya mereka tetap semangat, antusias, mau belajar. Terakhir Pak, mungkin apa yang menjadi harapan Bapak untuk rumah cerdas ini, dan khususnya juga untuk anak-anak yang Bapak ajar ini Pak? Jadi harapan kami selaku dari kepolisian, khususnya Pak Bim Kamtikmas di gulang masalah, tentunya adalah bagaimana dengan hadirnya rumah cerdas ini, situasi Kamtikmas di wilayah ini bisa kondusif. Yang kedua, rumah cerdas ini bisa betul-betul bermanfaat dan dirasakan oleh warga sekitar, khususnya anak-anak yang tidak mengunyap pendidikan. Kemudian yang dewasa juga yang mau belajar, kami juga ajar. Dan tentunya ini tidak dipungut biaya apapun ya Pak ya? Jadi Alhamdulillah, rumah cerdas ini kami semua sudah lengkapi, dari buku ikhra, terus Al-Quran, kami sudah siapkan, kemudian untuk buku gambar, pensil, penghabus, semua kita sudah siapkan, jadi tidak ada pengungatan biaya. Sehingga betul-betul anak-anak ini dan orang tuanya mendorong, tidak terbebani lagi untuk belajar. Baik, terima kasih banyak Pak Rais, semoga sukses selalu, begitu Pak, khususnya dalam mendidik generasi-generasi muda kita Pak. Oke, terima kasih Pak sekali lagi, terima kasih adik-adik. Semangat terus belajar ya. Baik, dan demikianlah pemirsa untuk Newsline Nusantara kali ini, semoga tayangan ini, liputan ini bisa bermanfaat untuk Anda. Dari Makassar, Sefanya Sara, Nur Hidayat, Metro TV. Ayo kita belajar lagi. Belajar lagi sayang, tangkapi tulisannya. Selamat menikmati.